Mengikuti jejak adanya seni Jawa, kayak lagu lir-lir juga, itu kan juga dari Makali Sunan Kalijaga. Itu seni, makanya di Indonesia itu seni itu banyak sekali yang punah. Karena anak muda sekarang itu jarang mengenal seni, budaya itu jarang. Nah, titipan saya itu kalau bisa, ngabungkan saat ini, sebagai dinas parwisata, itu harus bisa memantau di desa-desa. Karena apa? Suatu seni itu kebanyakan yang paling maju itu di desa-desa. Dan itu pun kalau bisa, itu dijangkau. Tili-ono, tili-ono. Di desa itu banyak orang seni. Karena, no, kok, karena dia tidak pernah diperhatikan. Itu banyak sekali, gitu loh. Itu kalau saya pertimbangan itu ya, tolonglah. Budaya Indonesia, budaya Jawa, itu kan sebetulnya kalau bisa dikembangkan daripada punah. Dikembangkan ya? Iya, dikembangkan dan diajari. Sekarang kan jarang. Kayak di sekolah guru seni kan nggak ada. Nah, kebanyakan seni itu kan banyak yang ngambil di sanggal, di paguyuban, di sanggal tari. Itu juga penting itu. Keh, hitungannya kek, ngapun dan sadar ini, karena seni itu mencakup dari berapa bidang. Jadi kayak ketoprak juga seni. Teater juga seni. Lukis juga seni. Teater juga kata tiang seni semera seni. Dan itu pun, keh, kenapa dia mau mengembangkan. Karena nggak ada dukungannya dari masyarakat, dari desa, dari pemerintah. Kalau saya ya, kalau sakit, keh, untuk itu diperhatikan juga. Makanya dia nggak mengenal bahasa Jawa. Nggak ngono, hono, coro, kodo, toso, wala, itu sudah hilang, sudah punah. Karena nggak tahu. Sekarang contoh ya, ngapun, ternyata. Sekarang itu kata-kata dari Bajingan. Itu kan di bidang Bajingan itu dari mana? Kesaran Bajingan itu apa? Itu kan kata-kata. Momennya Bajingan itu apa? Bajingan itu kan sebetulnya kalau Jawa. Itu kan Bajingan Supire Cikar. Supire Cikar? Supire Cikar itu namanya Bajingan. Itu asingnya itu. Tapi kenapa? Karena mau dari kata-kata lihat, dari kata-kata, ngali teko kata-kata. Tadi kata kerja, gitu? Tadi ya. Tidak sifat, gitu? Tapi intinya itu, kalau orang Jawa, jaman Bien, itu jenengi Bajingan itu apa? Bajingan itu supire Cikar asli ini. Karena anak sekolah sekarang nggak tahu diajar bahasa Jawa. Ya, nggak ngerti. Kalau saya kata-kata, kadang-kadang ngomonginan saya, walaupun amit. Asal liwat, asal liwat. Itu agak. Nah, kalau aku ngomonginan ini, intinya biaya caraku mengembangkan seni itu. Walaupun tidak ada sumbangan dari manapun, yang penting aku mengikno seni. Biar nggak hilang seni itu. Karena itu seni, karena dari itu. Kita bisanya seni. Nah, dia pun anak sekarang, itu nggak tahu namanya cerita dulu Bapak Limau Pancar. Nggak ada. Terutama terakhir, Limau. Nah, Limau kan pengabdi niyawa itu, rogosyupo niyawa itu. Limau ini berarti kan tuntunan islam kan, Limau. Tadi kudu-kudu dipengerti. Harus dilihat lah. Intinya, sesepu-sesepu menikon itu mesak. Nggak ngawasi buca saya itu mesak. Dia nggak tahu. Hanya tahunya gini. Mengikuti anak-anak yang contohnya ngoyok ngompetoang, ngoyok ngompetoang, 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 tapi nggak pun kan. Bukan gurunya yang buat masalah. Tapi anak muda-muda itu. Karena apa? Intinya, namun tiang sepuh, itu otomatis mendidik. Gak ada tiang sepuh itu marial. Tapi karena dengan kumpulan-kumpulan, ya seperti itu akhirnya berdenggang. Itu pun nggak ada gunanya, mas. Itu ternyanyi seperti itu. Seumpama, ngapun tenu, seumpama ada orang itu punya seni. Eh, timbang gue gelut, timbang gue bacoan, timbang gue ngelok no uang. Kan intinya, intinya kan kudu, kudu pie. Akhirnya timbuli mau. Emelu seni, belajar seni, teater, itu kan iso dati apa itu. Itu itu nih, mas. Aduh nih, karena gini, nggak ada yang mendukung. Aku isong ini, tapi nggak ada si ngajari. Akhirnya, ya sabar atur iku. Wang Jawa itu nggak ninggalo Jawa nih. Aku wang Jawa. Jadi ini, wang Urib itu, intinya ku, kata-kata ini hanya dua. Melaku sakmaku, omongan sakomongan, sing hati-hati. Itu enak. Engkau ketemu kesabaran. Aku pasti. Nggak mungkin apa-apa yang sabar. Aku tidak mau. Mereka sabar, insya Allah. Jadi ikmu aku. Sementara sabar. Ngomong sakit ya. Engkau aku ngomong elek, jarini api. Engkau aku ngomong api, jarini. Wang muni elek. Engkau aku ngomong api, itu siji. Tarok pandisi ya. Koyok nerokosurgo. Nerokosurgo itu kan itu kan apa-apa yang dikasih asli ini. Lapa aku yang boleh lakukan ini. Lapa apa-apa yang boleh lakukan ini. Singkau ya apa-apa yang dikasih. Dulur jiwiku. Dulur papatiku. Dulur papat? Iya. Soalnya apa yang dikasih itu kan ada dulur di diwi. Ada yang ngelek, ada yang ngepek. Nek caranya mengenali dulur sekawannya. Dulur papatiku, asini aku, bukan mengenali, merasakan. Merasakan? Merasakan teku hati di diwi. Merasakan teku jiwa di diwi. Rohani di diwi. Karena di badan kita itu ada rohani. Ada 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 jadi 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 ini enggak pun dari dulur papatiku ada yang jahat, ada yang ngapik, ada yang ngolong. Saya itu kan kadang-kadang ngomong saya itu kan muli. Nggak pun itu Pak Kudamu lho nopo. Nggak pun itu Pak Isiku lho nopo. yang benar-benar Bapak Kudamu lho nopo. Mereka tidak ada. Nggak ada Bapak Kudamu. Ya Bapak Kudamu lho nopo. Oh itu jenis Bapak. Ya ada Bapak Kudamu lho nopo. Ya ada Bapak Kudamu lho nopo. Setan-setan juga tidak ada. Setan itu tidak bisa mati. Setan itu bisa mati. Itu pun jenis. Mbak Yahya, Mbak Yahya, Mbak Yahya, contohnya Mbak Yahya, Mbak Yahya, Mbak Yahya, Mbak Yahya, Mbak Yahya Saat bener Mbak Yahya kata-kata dalam Al-Quran kan enggak ada Kiyahi, kongsi ngulang ngaji, kaya disebut kiyahi, ujar asin ini kan kono, iku kiyahi